Kalau Rini sendiri kenapa mau jadi guru pedalaman, sebenarnya ini melihat dari kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain. Rini sudah bekerja sebelumnya di hotel, cuma pas lihat loongan pekerjaan ini, lihat ada loongan untuk mencari guru pedalaman, dengan persyaratan, salah satu persyaratannya itu bukan sarjana pendidikan. Jadi Rini tertarik karena Rini memang bukan dari sarjana pendidikan. Dan akhirnya stop untuk kerjaan itu dan masuk ke jadi guru pedalaman. Bagi wanita dari lulusan administrasi bisnis ini, menjadi berkat dan bisa berdampak untuk orang lain merupakan sebuah kerinduannya. Lahir 26 tahun silam, anak bungsu dari empat bersaudara ini meninggalkan pekerjaannya dan mengabdi sebagai guru yang mengajar di pedalaman. Berbagai rintangan sudah ia jalani sebagai guru pedalaman di ayasan Tangan Pengharapan. FLC Bawai merupakan senter yang ia rintis bersama Tangan Pengharapan untuk menghidupkan kembali pendidikan yang ada di sana. Rasa cintanya yang begitu besar membawanya mengabdi di batas negeri. Ia ingin memanfaatkan usia mudanya agar memiliki arti. Kapan lagi bisa berbagi dengan orang lain? Kapan lagi bisa jadi berkat buat orang lain? Ini kesempatan. Kebetulan belum berkeluarga dan kebetulan masih muda, kenapa tidak ambil kesempatan ini? Bukan pilihan yang mudah. Ia harus tinggalkan keluarga, pekerjaan, dan zona nyamannya di ibu kota. Hatinya yang rindu membantu anak-anak dan masyarakat Kampung Bawai membuat setiap perjuangannya menjadi tidak sia-sia. Kini pendidikan di sana sudah jauh berkembang dan anak-anak bisa mengejar ketertinggalannya. Prestasi merupakan sebuah konsekuensi dari hasil kerja keras dan ketekunan. Kini perjalanan barunya pun dimulai. Sejak tahun ajaran baru ini, Rini dibindah tugaskan ke Fiding Elring Center Hiliwuku, Sumba Timur. Tempat baru dan tentangan baru siap ia hadapi dengan harapan yang baru. Perubahan yang ingin saya buat yaitu untuk anak-anak sedidaknya itu mereka bisa baca. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya bisa baca. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Guru Pedalaman bagi kemajuan pendidikan yang berada di FLC Hiliwuku, Sumba Timur. Helping people live a better life.